Sebelum dinonaktifkan, sebagai Kapolresta Besmedan, Kombes Riko Sunarko membantah keterangan di persidangan yang mau nyebutkan namanya menerima suap dari istri bandar narkoba. Kombes Riko menyebut kasus narkoba yang jadi perkara tidak pernah dilaporkan kepada dirinya. Jadi kasus itu ditangani oleh sat narkoba tidak pernah dilaporkan ke saya. Dimana saya mau bagi-bagi uangnya, kasusnya juga tidak dilaporkan ke saya. Kalau disitu kan disebutkan saya perantakan untuk bagi-bagi. Apakah langkah penonaktifan Kombes Riko Sunarko dari jabatan Kapolresta Besmedan menjadi sinyal kuat keterlibatannya dalam kasus dugaan suap bandar narkoba? Sejauh mana perkembangan kasus ini? Kita bahas bersama Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto. Pak Benny, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Benny? Sehat. Baik. Pak Benny, menurut Anda apakah pencopotan Kombes Riko ini sebenarnya adalah sinyal kuat keterlibatannya dalam kasus suap yang didugakan kepadanya? Ya, yang pertama saya memberi apresiasi kepada Kapolda Sumut yang bertindak cepat mengambil langkah. Juga kepada Kadif Propampolri juga yang telah menurunkan tim ke Medan untuk menangani kasus ini juga. Jadi dalam konteks ini kita mungkin ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Maka saya potong kepalanya. Ini salah satu langkah tegas yang diambil untuk para atasan peranggutannya dimitai pertanggung jawab. Terlepas nanti terbukti atau tidak. Tetapi yang jelas hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap bawahan. Sebagai contoh, ketika mengungkap satu kasus besar narkoba maka yang harus diawasi adalah yang pertama bagaimana barang buktinya, bagaimana penyitaan yang menyangkut TPPU atau pencucian uangnya, uang hasil penjualan narkoba dan sebagainya. Ini perlu pengawasannya ketat karena banyak kerawanan. Jadi yang saya lihat banyak kerawanan di sini penggelapan barang bukti maupun penggelapan dari uang atau aset hasil sitaan dari penjualan narkoba. Pak Benny, apakah Anda tahu sejauh ini status pemeriksaan Kombes Riko itu seperti apa Pak Benny? Ya, pemeriksaan ini untuk cross-check keterangan dari saksi-saksi karena memang keterangan dari terdakwah di sidang pengadilan itu tidak terungkap sebelumnya pada saat Pak Minnal melakukan pemeriksaan baru muncul di pengadilan. Oleh sebab itu saat ini sedang didalami apakah didukung bukti, apakah didukung saksi bahwa benar Kapol Estabes ini menerima uang seperti yang disampaikan oleh terdakwah. Ini masih berproses sehingga nanti akan diambil keputusan. Tetapi sekali lagi setidaknya ini fungsi pengawasan atasan langsung menjadi penting. Oke. Nah, begini Pak Benny. Ada keterangan dari Bripka Ricardo dalam persidangan yang menyebutkan ada uang 300 juta mengalir kepada pimpinannya. Bagaimanakah pemeriksaan di Propam Polda Sumatera Utara yang selayaknya mengejar keterangan ini? Yang pertama tentunya harus ditelusuri sejak awal dari bagaimana proses penanganan kasus ini kemudian penggeledahan, penyitaan kemudian siapa saksinya cross-check dengan tersangka atau keluarga tersangka atau istrinya tersangka kemudian juga pengacaranya ini juga perlu didengar keterangannya karena ada informasi juga bahwa ada uang yang diberikan oleh istri tersangka melalui pengacaranya. Sehingga perlu secara tuntas diungkap secara runut aliran uang itu sehingga nanti bisa dipastikan atau disimpulkan sejauh mana keterlibatan dari Kapolestabes. Oke. Nah, kalau kemudian pemeriksaan Kombes Riko ini naik ke penyidikan sebenarnya nanti proses hukumnya akan seperti apa sih Pak Benny? Ya, ada dua proses tentunya dari masalah kodetik juga dilakukan kemudian apakah sudah memenuhi unsur pidananya kalau iya tentunya dua jalur ini ditempuh dua jalur ini akan berjalan beriringan. Oke, tapi apakah nantinya bakalan sama seperti persidangan saat ini? Silakan. Ya, tentunya sekarang ini nggak bisa ditutup-tutup di publik selalu menuntut ingin ada transparansi proses penanganan kasus khususnya yang menyangkut anggota. Sehingga mau tidak mau Polri tentunya akan secara transparan menyampaikan kepada publik. Oke. Di samping itu ketika sidang di peradilan nanti dimulai dari pembacaan dakwaan saja sudah akan terungkap bagaimana sih duduk perkara yang sesungguhnya bukti-bukti apa yang ada dan sebagainya. Itu salah satu bentuk transparansi. Oke. Pak Benny begini, saya akan tarik kasus ini ke ranah yang lebih besar. Begitu. Satu sisi memang perlu ada upaya memerangi narkotika. Tetapi di sisi lain ini memunculkan celah-celah apabila kemudian ada orang-orang yang ingin bermain di dalamnya. Ada kemungkinan celah muncul isu swab misalkan seperti yang saat ini. Ada pula dugaan bahwa kalau misalnya narkobanya berkaitan dengan ganja ini sebenarnya tidak lebih dari upaya apa namanya petugas kepolisian yang kotor untuk memeras masyarakat. Misalnya seperti itu. ada dugaan-dugaan seperti itu. Lalu kemudian kita juga pernah dengar ada petugas polisi yang ditangkap karena menggunakan narkotika hasil barang bukti. Nah, hal-hal yang seperti ini. Bagaimana cara supaya perang terhadap narkoba yang sedianya memang untuk melindungi masyarakat dan generasi muda ini tidak kemudian disalahgunakan oleh petugas-petugas kepolisian yang niatnya tidak baik? Iya. Pertama tentunya saya akan sampaikan pengalaman saya di BNN. bagaimana saya berperang melawan para bandar bagaimana risiko yang harus saya tanggung bagaimana kemudian usaha mereka untuk melawan dengan berbagai macam cara tetapi saya tetap teguh sampai akhir jabatan saya saya tetap melawan dan tidak tunduk. Sindikat narkoba punya uang banyak berbagai macam cara akan digunakan untuk mempengaruhi aparat karena mereka ingin ada backing ada pelindung ada pembocor informasi sehingga disini ruangnya sangat luas kemungkinan anggota yang imannya tidak kuat itu akan terpengaruh oleh sebab itu kalau menurut saya saran saya adalah penempatan anggota di narkoba itu harus selektif tidak hanya karena dia pernah tugas di narkoba tetapi disitu masalah integritas menjadi penting yang kedua perlu pengawasan yang ekstra untuk menghindari penyimpangan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan kemudian juga disini perlu ada penegakan aturan yang tegas dan jelas sebagai contoh begini sudah ada peraturan kabar es krim sudah ada surat edaran kabar es krim tentang penanganan para penyalahguna narkoba tetapi implementasi di lapangan masih belum berjalan disitulah terjadi penyimpangan mau pilih rehab atau ditahan ini menjadi ruang tersendiri jadi menurut saya ke depan memang ini perlu pembenahan yang serius belum lagi masalah barang bukti ketika kami di BNN kami sudah ada aturan bagaimana pemusnahan barang bukti jadi kalau sampai ada barang bukti yang disita sampai satu bulan belum dimusnahkan itu sudah ada pelanggaran undang-undang ketika karena apa disana diatur hanya dalam tempoh kurang dari 20 hari itu sudah harus dimusnahkan kalau tidak penyidiknya bisa kena bahkan kajari yang menerbitkan penetapan pemusnahan pun bisa kena pasalnya ada 140-141 nah disinilah perlu secara total kalau menurut kami karena ancaman ini semakin serius karena kita masih lemah di rehabilitasi kemudian pasokan melimpah terus bandar semakin kaya semakin kuat kalau kita tidak perangi bersama kasihan anak cucu kita nanti celah-celahnya harus semua ditutup ya Pak Benny Pak Benny terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam saya doakan Pak Benny sehat terus supaya kita bisa ngobrol lain waktu ya Pak terima kasih terima kasih